Aktivitas gempa tektonik Gunung Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara cenderung turun. Tercatat gempa tektonik mencapai 9 kali dengan hembusan 400 meter dari kawah Gunung Gamalama. Aktivitas gempa tektonik Gunung Gamalama menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin. Menurut petugas pengamatan dan penyelidikan Gunung Api, wilayah timur Indonesia, Martanto, meski hembusan vulkanik Gunung Gamalama menurun, akumulasi energi masih terjadi sehingga gempa tektonik masih terjadi. Ada pun gempa tektonik yang berhasil direkam terjadi 9 kali antara pukul 6 hingga 8 pagi waktu Indonesia Timur dan pada pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur terjadi semburan abu vulkanik berwarna kelabu dengan ketinggian 1000 meter yang mengarah ke timur. Gunung Gamalama terakhir meletus pada 16 Juli 2015. Letusan itu mengakibatkan terganggunya penerbangan di Bandara Sultan Babulah Ternate.